Ngomongin tentang rahasia kehidupan dunia intelijen, sepertinya tidak akan ada habis-habisnya. Cerita-cerita mereka yang seringkali terdengar fantastis, terkadang memiliki sejumlah alasan yang selalu membuat kita berpikir bahwa banyak kisah-kisah intelijen yang masuk akal untuk dapat terjadi. Dan bicara tentang intelijen, Central Intelligence Agency atau CIA sepertinya menjadi badan intelijen negara yang paling terkenal. Ya, intelijen asal Amerika Serikat ini sering direferensikan dalam sejumlah film-film Hollywood. Maka tidak heran ya, kalau sebagian besar dari kita pasti pernah mencari tahu tentang kipra CIA di dunia nyata. Sebagai badan intelijennya negeri Paman Sam, sang negara didaya, tentu sudah jelas CIA adalah badan intelijen terbaik di dunia, bukan? Well, meski CIA adalah salah satu intelijen dengan pendanaan paling besar di dunia, ternyata di kalangan pencinta intelijen terdapat perdebatan sengit loh tentang lembaga-lembaga intelijen negara lain yang diduga lebih baik dari CIA. Salah satunya adalah lembaga asal Israel yang bernama Mossad. Mossad didirikan pada tahun 1949 oleh Perdana Menteri Israel, David Ben-Gurion. Ben-Gurion mengatakan alasan Mossad didirikan adalah karena dari sejak awal terbentuknya Israel selalu berada di bawah ancaman musuh-musuhnya. Oleh karena itu, ia meyakini bahwa penting bagi Israel untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di sekeliling mereka. Salah satu prestasi Mossad adalah di bawah kepemimpinan Direktur Izer Harel. Ia menangkap mantan jenderal Nazi yang bertanggung jawab atas pembantaian Holocaust Yahudi yaitu Adolf Eichmann di Argentina pada 1960. Sampai saat ini, Mossad diduga bertanggung jawab atas sejumlah operasi intelijen di dunia, khususnya yang terjadi di seputar konflik Timur Tengah. Lalu, apakah benar Mossad lebih baik dari CIA? Mari kita telusuri misteri badan intelijen Israel. Mossad. Untuk memahami tentang performa Mossad sebagai suatu badan intelijen, sepertinya cocok bila kita pertama-tama berkaca pada kisah legendaris dari salah satu pahlawan paling terkenal di Israel yang bernama Eli Cohen. Cohen menjadi salah satu agen Mossad yang sangat terkenal karena pencapaiannya ketika menyamar sebagai pengusaha sukses keturunan Syria dengan nama Kamel Amin Thabet dan menginfiltrasi pemerintahan Syria selama periode 1960-an. Kisahnya ini sampai dijadikan serial film di Netflix berjudul The Spy. Diketahui bahwa aksi mata-mata yang dilakukan Cohen di Syria bukan hanya sekedar menyadap saja tetapi Cohen sukses menginfiltrasi pemerintahan Syria sampai-sampai ia hampir diangkat sebagai wakil menteri pertahanan di sana. Wih, keren. Tapi tahukah kalian meski Cohen adalah seorang mata-mata legendaris ternyata dia memiliki latar belakang layaknya warga sipil biasa. Mengutip dari laman Tirto menurut seorang akademisi Universitas Los Angeles yang bernama Daniel Galili pertama-tama lamaran untuk bekerja di Mosad ditolak tanpa alasan yang jelas. Dia kemudian menjadi akuntan dan menikahi kekasihnya Nadia Majal pada 1959 sekitar setahun setelah pernikahan dan menjalani hidup layaknya orang biasa Mosad baru merekrutnya karena Cohen dianggap cocok menjalankan misi penyusupan ke Syria. Cohen lalu dibekali latihan selama enam bulan pada tahun 1961 Cohen menjalankan misinya dan pergi ke Argentina. Nah, cerita Cohen menjadi representasi tentang kekuatan Mosad karena hanya dengan waktu pelatihan yang relatif singkat mereka bisa menciptakan seorang mata-mata yang sedemikian legendarisnya. Lantas, sebenarnya seberapa kuat Mosad sebagai suatu badan intelijen? Well, dari segi struktural dengan anggaran tahunan sekitar 3 miliar USD dan jumlah staf di seputaran angka 7.000 staf Mosad adalah agensi mata-mata terbesar kedua di dunia barat setelah CIA. Dengan modal itu, Mosad berhasil mengeksekusi sejumlah misi spionase yang sangat besar. Salah satunya adalah kontribusinya dalam menghalau program nuklir Iran. Mengutip sebuah artikel dari laman BBC, pada tahun 2018 lalu, Mosad berhasil mengambil sejumlah dokumen krusial mengenai pengembangan nuklir Iran dari sebuah gudang di Teheran. Mantan kepala Mosad, Yossi Cohen, mengungkapkan bahwa operasi tersebut membutuhkan perencanaan selama 2 tahun dan total 20 agen Mosad terlibat di lapangan. Selain itu, ia juga membeberkan kemungkinan keterlibatan Mosad dalam penghancuran fasilitas nuklir Iran di Natanz dan dalam pembunuhan ilmuwan nuklir. Tentunya, misi-misi spionase Mosad tidak bisa dilakukan tanpa kemajuan teknologi. Menurut media kabar Israel, N12, Mosad mengintegrasikan seluruh kekuatan teknologi yang dimiliki Israel ke misi-misi rahasia di negara-negara musuhnya. Ini termasuk teknologi pembelajaran mesin, penyebaran perangkat teknologi tak berawak di seluruh dunia, dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Well, beberapa waktu yang lalu memang pernah tersebar kabar bahwa Mosad telah menggunakan robot untuk membunuh seorang ilmuwan nuklir Iran bernama Mohsen Fahrizadeh. Robot ini disebut mampu menembakkan senjata api dikendalikan dari jarak jauh. Lalu, dengan pencapaian misi spionase dan kemajuan teknologinya, mungkinkah Mosad lebih baik dari CIA? Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISS, Khairul Fahmi, mengatakan bahwa meski dari pendanaan resmi dan jumlah staf Mosad masih di bawah CIA, akan sulit untuk mengatakan CIA lebih dari Mosad. Hal ini menunjukkan karena dalam dunia intelijen, banyak keunggulan yang ditutup-tutupi dari publik. Dari sektor pendanaan contohnya, mungkin secara resmi memang, CIA punya budget rutin tahunan yang jauh lebih tinggi dengan angka sekitar 15 miliar USD. Sementara Mosad hanya di sekitar 3 miliar USD. Akan tetapi, itu tidak mencakup sejumlah sumber pemasukan dari sumber-sumber yang tidak resmi seperti ventura perusahaan di negara asing dan sejumlah jaringan bisnis yang tersebar di dunia. Lalu, ada juga faktor fokus kerja. Mantan Direktur CIA, David Adli Phillips, pernah mengatakan bahwa efektivitas Mosad dalam mengeksekusi misi-misinya ternilai lebih efektif, presisi, dan cenderung lebih kejam dari CIA. Pendapat ini juga dibenarkan oleh Fahmi, yang menilai bahwa dari segi motivasi pun, Mosad memang dituntut untuk lebih kejam karena Israel adalah sebuah negara yang terletak dikelilingi oleh para musuhnya di Timur Tengah. Kemudian yang tidak kalah penting adalah perbedaan payung hukum antara Mosad dan CIA. Fahmi mengatakan, sampai saat ini tidak ada undang-undang yang mengatur tentang Mosad, sehingga sesungguhnya maksud, tujuan, peran, misi, kekuasaan, atau anggaran Mosad hanya tunduk pada pemerintah, tidak pada aturan tertentu. Berbeda dengan CIA di Amerika Serikat yang diatur dalam National Security Act tahun 1947. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa kalau dilihat dari aspek-aspek tertentu, Mosad lebih baik dalam melaksanakan sejumlah tugas spionasenya. Tapi kemudian penting untuk kita pahami bahwa itu tidak secara otomatis membuat Mosad menjadi lembaga intelijen yang lebih unggul dari CIA. Karena perbedaannya adalah mereka berfungsi di suatu negara yang secara teknis sedang berperang, sementara CIA dan Amerika hidup di puncak hegemoni dunia. Itu bedanya. Fokus CIA bukanlah mempertahankan kelangsungan hidup negaranya. Sementara Mosad, sampai saat ini, masih berpandangan demikian. Mereka perlu bertindak keras agar Israel tidak keruntuh dalam persaingan sengit negara-negara Timur Tengah. Well, setelah mengetahui kisah tentang betapa sengit dunia intelijen Israel, barangkali kita juga bisa berkaca pada perkataan salah seorang mantan agen Mosad, Peter Malkin. Even a secret agent can't lie to a Jewish mother. Kaum Yahudi memiliki sejarah spionase yang kental, maka tidak heran jika mereka sampai saat ini memiliki agensi mata-mata yang menjadi salah satu terbaik di Indonesia. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.